hai hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel YouTube aku Sarimegas96 dan di video kali ini aku bakal ngasih tahu informasi ke kalian karena ini informasi terbaru banget dan udah banyak sih sebenarnya di sosial media yang menyebarkan informasi ini dan aku juga enggak ada salahnya untuk menginformasikan ke kalian juga untuk kalian yang belum tahu juga atau mungkin yang udah tahu dan pokoknya semoga bermanfaat untuk kalian semua dan ini juga demi kebaikan dan kepentingan kita semua disini demi kesehatan kita juga disini dan sebelumnya untuk kalian yang baru mampir jangan lupa like comment share subscribe terlebih dahulu video aku channel YouTube aku ini agar channel YouTube aku juga semakin berkembang dan aku juga semakin semangat ngasih informasi-informasi untuk kalian semua dan bermanfaat untuk kalian semua dan tonton sampai habis agar kalian tidak salah paham dan kalian agar mengerti apa isi dari informasi ini gitu Jadi aku aku bakal ngejelasin sedetail mungkin agar kalian juga enggak bingung jadi untuk informasi ini itu aku bakal ngejelasin informasi terbaru ini untuk tanggal 1 Desember 1 Desember 2020 ya teman-teman ini udah masuk di TV Taiwan juga dan aku bakal kalau sini dan ini itu tulisannya apa Mandarin gitu ya Jadi aku pun enggak begitu paham dan enggak bisa baca jadi aku udah transfer juga apa isi dari info ini dan ternyata isi dari info ini dan berita ini info apa informasi untuk tanggal 1 Desember 2020 itu itu adalah pengumuman kita dan Taiwan mengapa menyuruh kita masih menyuruh warga Taiwan semua itu untuk memakai masker kembali akhir-akhir ini itu di Taiwan itu udah banyak yang enggak memakai masker di tempat umum gitu pemerintah Taiwan itu mengasih atau mengimbau untuk warga Taiwan memakai masker kembali karena apa karena kemarin sebenarnya untuk di dalam Taiwan negaranya itu ini tuh pun eh nggak ada masalah ya dan nggak ada yang positif lagi itu dari kasus virus ini dan karena dari luar ada yang dari luar negara negara masuk ke Taiwan ada yang positif dan itu juga lumayan banyak ada yang positif jadi mengimbau untuk berhati-hati untuk menjaga agar kitanya semua itu juga enggak bakalan sampai gitu dan semoga kita semua disini juga sehat walafet ya teman-teman dan dan ada delapan tempat yang memang harus dijaga dan kita diwajibkan untuk memakai masker karena kalau kita di delapan tempat ini kita enggak memakai masker kita dapat teguran atau kita bakal kena denda 3.000 sampai 15.000 anti Taiwan jadi yang pertama itu rumah sakit ya teman-teman jadi rumah sakit dan sebenarnya kalau rumah sakit pun sampai sekarang dan sama kemarin-kemarin juga itu masih diberlakukan memakai masker gitu dan aku pun kalau ke rumah sakit bawah nenek pun masih diwajibkan pakai masker walaupun enggak seketat bulan-bulan yang lalu yang masih banyak yang tersebar virus gitu kan itu diwajibkan untuk memakai masker dan yang kedua itu kita diwajibkan memakai masker di transportasi umum naik bus MRT atau kita di stasiun naik kereta pun harus memakai masker ya teman-teman jadi tempat yang kedua itu transportasi umum juga mewajibkan kita untuk memakai masker dan yang ketiga itu tempat pameran dan tempat tempat pameran itu ya seperti ekspo-ekspo dan pameran-pameran yang sebenarnya kalau pameran itu memang banyak yang dikunjungi jadi itu karena pasti kalau pameran-pameran itu banyak kerumunan orang ya dia itu ya teman-teman dan itu tempat yang ketiga itu tempat pameran atau tempat ekspo-ekspo dan selanjutnya supermarket atau pusat perbelanjaan dimanapun pokoknya supermarket tempat perbelanjaan yang banyak dikunjungi orang itu juga mewajibkan kita untuk selalu memakai masker karena mengimbau untuk warga agar kita juga harus berhati-hati dan lebih baik kita juga mencegah gitu ya teman-teman dan setelah itu juga perpustakaan itu juga diwajibkan untuk selalu memakai masker dan selanjutnya itu kita harus memakai masker di tempat wisata yang terbuka itu pokoknya tempat wisata yang banyak kerumunan orang-orang gitu ya kolam renang ataupun tempat wisata-wisata lainnya itu juga harus diwajibkan untuk memakai masker dan kemudian Universitas atau kampus-kampus ya jadi kampus-kampus sekolahan itu juga harus diwajibkan untuk memakai masker dan juga bioskop atau gedung-gedung film itu juga diwajibkan untuk memakai masker dan juga tempat sembayangan itu kita wajib banget kalau kita nih mengantar lansia kita yang jaga lagi sembayangan kita harus juga wajib memakai masker dan kemudian bank terus kantor pos juga kita juga mau diwajibkan untuk memakai masker dan perusahaan-perusahaan itu juga kita harus diwajibkan memakai masker jadi hampir seluruh tempat kita tuh harus mewajibkan atau kita wajib pemerintah itu mewajibkan kita untuk selalu pakai masker mengimbau warganya untuk memakai masker jadi dari tempat-tempat tadi yang aku sebut ini kita harus dan wajib banget memakai masker karena dari pemerintah juga udah mengimbau untuk kita wajib memakai masker di tempat-tempat yang tadi itu dan kalau seandainya kita tidak memakai masker atau kita tidak mematuhi kita bakal dapet denda seperti yang tadi awal aku udah bilang kisaran 3.000 sampai 15.000 antitawan itu kalau uang ini udah banyak banget ya teman-teman jadi hampir kalau 15.000 hampir satu bulan gajinya kita seorang PRT itu jadi untuk kalian harus berhati-hati juga itu juga demi kebaikan kita semua juga dan semoga kita semua disini juga sehat dalam keadaan sehat terus jauhkan dari segala virus-virus dari segala penyakit apapun itu dan kalau boleh aku sedikit menambahkan gitu untuk pribadi aku juga dan untuk kalian semua pokoknya yang penting-penting juga jaga kesehatan dan kita juga penuhi aturan-aturan itu juga itu juga demi kebaikan kita semua dan sarannya juga pokoknya kita kalau setiap keluar rumah mau di tempat tempat manapun itu bukan apalagi di tempat yang tadi yang aku sebutin itu pokoknya dimanapun itu walaupun bukan di tempat yang tadi aku sebutin kita keluar rumah itu harus dan wajib banget memakai masker ya teman-teman dan kalau kita bawa lansia kita jalan-jalan pokoknya kemanapun itu keluar dari rumah itu harus deh pakai masker gitu karena yaitu pokoknya kita itu harus ngejaga diri kita sendiri itu harus berhati-hati juga dan semoga pokoknya kita selalu jaga kesehatan dan untuk kita seandainya saya nggak punya masker dan kalau kita juga sering keluar rumah jadi untuk pembelian maskernya juga itu juga sekarang udah dipermudah banget sama pemerintah Taiwan dan untuk yang nggak mau ribet juga kalian juga langsung bisa beli di apotek itu yang terakhir aku beli itu tuh isinya tuh sembilan ya sembilan lembar itu tuh berapa ya aku lupa itu nggak nyampe 100 NT ya teman-teman itu tuh nggak nyampe 100 NT dan kalau kalian bisa dan dan satu lagi kalian harus membawa CEN POCA atau ASKES kalian gitu dan cara yang kedua kalian bisa beli di minimarket terdekat kalian bisa beli di 7eleven bisa di family mat pokoknya minimarket terdekat kalian bisa beli di situ juga dan itu caranya kalau seandainya kalian juga enggak tahu bagaimana caranya kalian bisa minatol sama kasirnya untuk membantu kalian karena itu pakai mesin ibon ya teman-teman jadi untuk kalian ya nggak bisa kalian dan enggak mau ribet juga kalian bisa minta tolong ada kok masnya kasirnya itu baik kok mau membantu gitu jadi seperti ini maskernya ini isinya kurang tahu dan aku belum buka aku bakal buka ini sih isinya berapa ini itu isinya 9 ya teman isinya 9 tuh harganya aku kurang tahu dan pokoknya itu nggak nyampe 100 NT oke kita juga harus banyak-banyak berdoa semoga kita sehat semua disini jaga apa jaga tetap jaga kesehatan dan semoga juga cepat-cepat hilang virus-virus ini dan kita juga bisa beraktifitas kembali bisa nyaman kembali beraktifitas di luar itu kalau apa kita kerjanya juga sering keluar rumah gitu jadi kita tuh nyaman juga gitu ya teman-teman cepat normal kembali dan yang mau kerja ke Taiwan juga kasihan juga kan ya udah pengen banget kerja kesini mencari rezeki untuk keluarganya dan yang udah menanti kekapan terbang dan banyak juga yang ke cancel cancel gitu ya semoga tetap lancar dan semoga cepat berlalu dan semoga pada cepat terbang atau berangkat mencari rezeki untuk keluarga gitu dan terima kasih ya teman-teman telah menonton videonya dan semoga bermanfaat dan maaf kalau aku ngomongnya agak belepotan dan pokoknya ambil-ambil positifnya aja dan terima kasih tunggu next video dari aku dan semoga aku bisa mengasih informasi-informasi terbaru dan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua dan dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye